Di sini kita menentukan selisih koefisien suku ke-2 dan suku ke-4 dari 3A-2B pangkat 4. Nah, di sini kita gunakan cara segitiga pascal, karena kalau kita jabarkan satu-satu, maka akan terlalu lama ya. Sehingga di sini kita gunakan segitiga pascal. Nah, kita tulis sampai pola ke-4, karena di sini adalah pangkat 4. Oke, maka, nah di sini sudah kita tulis segitiga pascalnya, Nah, di sini adalah pangkat 0, kemudian di sini adalah pangkat 1, lalu di sini pangkat 2, nah di sini adalah pangkat 3, nah di sini adalah yang pangkat 4 ya. Jadi, yang ini akan kita gunakan. Nah, ingat, jika ada A plus B pangkat 4, maka satu ini yaitu A pangkat 4nya ditambah dengan 4 dikali A pangkat 3 dikali B. Kemudian, 6 ditambah ya, A pangkat 2 dikali B pangkat 2, lalu ditambah 4 A dikali B pangkat 3, ditambah dengan B pangkat 4. Nah, maka, untuk bentuk 3A min 2B pangkat 4, bisa kita tulis yaitu 3A min 2B pangkat 4, maka bisa kita tulis yaitu 3A plus min 2B pangkat 4. Nah, di mana A-nya berarti 3A, kemudian B-nya berarti min 2B-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini, untuk suku pertama adalah yang di sini ya, lalu ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Karena yang ditanyakan adalah suku kedua, berarti suku kedua ini, lalu suku ketiga, suku keempat ya, suku keempat adalah yang ini. Sehingga kita gunakan yang ini dan yang di sini. Maka, bisa kita cari selisih koefisiennya, yaitu dengan menggunakan 4A pangkat 3B, berarti untuk suku kedua dulu ya, suku kedua dari 3A min 2B pangkat 4, yaitu 4A pangkat 3B. Oke, lalu, A-nya adalah tadi 3A, maka 4 dikali 3A pangkat 3, dikali B-nya adalah min 2 pangkat 1 ya, maka hasilnya adalah sama dengan min 216A pangkat 3B. Kemudian, suku keempat, nah suku keempat, nah suku keempat berarti yang di sini ya, yaitu 4A B pangkat 3, nah berarti 4 dikali A-nya adalah 3A, dikali B-nya adalah min 2B pangkat 3, sehingga hasilnya adalah minus 96A B pangkat 3. Nah, karena yang ditanya adalah selisih, berarti koefisiennya adalah, yaitu yang di samping AB ya, berarti di sini min 216, kemudian di sini min 96, maka kita kurangkan koefisien yang paling besar, dikurang koefisien yang paling kecil, karena yang ditanya adalah selisih. Maka selisih, suku 2 dan 4, yaitu yang paling besar adalah min 96, berarti min 96, dikurang dengan minus 216, maka jawabannya adalah 120. Maka, selisih koefisien suku kedua dan suku keempat adalah 120. Oke, sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.